Ratu Myongsong atau yang dikenal dengan nama Ratu Min adalah seorang ratu segalikus istri pertama dari Kaisar Gojong, Raja ke-26 dari dinasti Juson. Ia adalah seorang ratu yang sederhana, yang tidak suka pesta pora, dan tidak suka memakai pakaian ataupun perhiasan mewah. Ia lebih suka berkutat mempelajari buku-buku politik yang biasanya dibaca kaum pria. Pemerintah kolonial Jepang menganggap Ratu Myongsong adalah hambatan kuat dalam usaha ekspansi kolonialismenya. Berbagai usaha untuk mengenyahkannya dari arena politik sengaja dilakukan oleh ayah dari Raja Gojong, Hyung Son Daewongun. Ayah mertuanya ini merupakan tokoh yang diketahui sangat dekat dengan Jepang. Namun hal ini malah membuat Ratu Myongsong lebih keras dalam menentang Jepang. Ratu Myongsong mengalami agir hidup yang mengenaskan pada pagi hari tanggal 8 Oktober tahun 1895 dengan cara ditebas oleh tentara Jepang di Istana Gyeongbok. Lalu jenazahnya dipakar di halaman istana. Penyerangan terhadap Ratu Myongsong menimbulkan protes dunia internasional. Anehnya dalam persidangan di Hiroshima, keputusan hakim menyatakan para pelaku tidak bersalah karena tidak ditemukan bukti yang cukup kuat. Kisah hidup Ratu Myongsong yang tragis diangkat dalam berbagai pertunjukan drama TV dan teater musikal serta novel-novel. Ia dianggap sebagai salah satu pahlawan wanita yang berperan penting dalam politik dan diplomasi untuk mempertahankan harga diri negara. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung tonton aja video ini sampai habis. Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Ratu Myongsong lahir dari keluarga bangsawan Min Yonghyong pada tanggal 19 Oktober 1851 di Kabupaten Yeoju, Gyeonggi. Ayahnya bernama Min Chi Rook. Pada usia 8 tahun, ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan sedikit yang bisa diketahui mengenai ibu dan masa kecilnya serta penyebab dari kematian kedua orang tuanya. Raja Gujong naik tahta tahun 1863 sebagai Raja ke-26 dinasti Juson pada usia 12 tahun. Sehingga Hyongsun Daewongun ayahnya menjadi pemimpin de facto Juson dan mengendalikan kekuatan negara selama 10 tahun. Raja Gujong menikah saat mencapai usia 15 tahun. Ia mencari seorang ratu yang tidak memiliki relasi dekat yang berkecimpung dalam politik, serta bisa membela kepentingan istana dan rakyat. Satu persatu wanita tidak diterima, hingga akhirnya ibu Nda Gujong mengajukan yang akan menjadi pengantin yang cocok dari garis keluarga mereka, wangsa Min Yohyong. Deskripsi yang diberikan ibunya kepada Raja Gujong adalah seorang gadis yatim piatu dengan wajah yang cantik, tubuh yang sehat, serta taraf pendidikan yang sedang. Pada tanggal 20 Maret 1866, Myongsong resmi menikah dengan Raja Gujong di Aula Inseong di Istana Changduk. Dalam upacara penobatannya, ia diangkat dijadikan Ratu Juson dan bergelar yang agung Ratu Min. Ratu Min diketahui memiliki sifat ambisius dan terus terang, berbeda dengan Ratu-Ratu yang lain sebelumnya. Ia tidak pernah berpartisipasi dalam pesta pora istana yang ia anggap sebagai pemborosan, dan juga tidak suka memakai pakaian yang mewah. Ia pun tidak pernah menghadiri pesta minum teh sore hari dengan para putri dan anggota istana lain. Malahan ia lebih suka berurusan dengan masalah politik. Ratu Min lebih suka berkutat mempelajari buku-buku politik yang biasanya dibaca kaum pria, serta berbagai buku filsafat, sejarah, pengetahuan, dan agama. Menjelang dewasa, Ratu Min secara diam-diam membuat vaksi rahasia penentang Hyung Son Dewongun, ayah mertuanya. Pada usia 20 tahun, ia mulai keluar masuk kediamannya di Istana Changyong, dan berkiprah aktif dalam politik. Sifatnya yang berani dalam masalah politik mulai tidak disukai para pejabat tinggi serta ayah mertuanya karena dianggap suka mencampuri urusan mereka. Konflik Ratu Min dengan ayah mertuanya mencuat ke permukaan saat anak laki-laki yang dilahirkannya meninggal karena lahir prematur. Ayah mertuanya mengeluarkan pernyataan bahwa Ratu Min tidak bisa melahirkan bayi yang sehat dan menganjurkan Raja Gujong untuk punya anak dari selir Yong Bodang Yi. Pernyataan ini paling menyinggung perasaan Ratu Min. Pada tahun 1880, selir tersebut melahirkan bayi laki-laki sehat yang diberi nama Pangeran Wan Wagun, yang selanjutnya digelari Putra Mahkota. Ratu Min tidak menerima hal itu begitu saja. Dengan dukungan vaksinya dan para pejabat tinggi, sarjana, serta anggota keluarganya, Ratu Min berusaha menjungkir balikan kursi kekuasaan ayah mertuanya. Ia menulis surat resmi yang berkeinginan supaya Heung Son Dewong Un segera diturunkan dari kekuasaannya kepada Dewan Administrasi Istana. Ratu Min berargumen bahwa Raja Gujong yang telah berusia 22 tahun harus memerintah dengan kekuatannya sendiri. Surat itu pun diterima dan ayah mertuanya dipaksa untuk pensiun ke kediaman pribadinya di Yangju pada tahun 1872. Ratu Min lalu mengasingkan selir Yombo Dangyi dan anaknya ke desa di luar kota dan mencopot semua gelar istananya. Tak lama selanjutnya, anak selir tersebut meninggal dan beberapa mulai mengkritik Ratu Min karena keputusannya ini. Dengan keluarnya ayah mertuanya, selir, dan anaknya dari istana, sekarang Ratu Min memegang kendali penuh atas istana serta mengatur anggota wangsanya dalam berbagai posisi penting di istana. Peran politik Ratu Min dianggap lebih aktif dibandingkan Raja Gujong sendiri. Pada permulaan pernikahannya, Raja Gujong dan Ratu Min kurang menemukan kesamaan. Ratu Min lebih suka berdiam diri di kamarnya membaca, sementara Raja Gujong menghabiskan waktunya siang dan malam dengan minum dan berpesta. Ratu Min suatu kali pernah menyebut kepada teman dekatnya bahwa suaminya menjijikan untuknya. Upaya mereka untuk memiliki anak yang diharapkan akan menjadi penerus kerajaan membuahkan hasil dengan lahirnya putra kedua dengan selamat, yang disebut Sunjong. Sunjong sendiri bukanlah anak yang sehat, karena sering terkena sakit dan berminggu-minggu terbaring di tempat tidur. Pada suatu titik, hubungannya dengan sang suami berangsur-angsur membaik, dan keduanya bisa bekerja sama memimpin kerajaan. Raja Gujong selalu membutuhkan bantuan istrinya untuk menangani masalah domestik ataupun luar negeri. Gujong paling menghargai kepandaian dan kecerdasan sang istri, dan lebih mengandalkannya untuk memecahkan masalah negara yang rumit. Di saat frustrasi, hanya Ratu Min yang dijadikan batu sandarannya. Pada bulan September 1881, sebuah rencana ayah mertuanya untuk menjatuhkan vaksimin dan menggantikan posisi Raja Gujong dengan saudara kandung yang lebih muda yang bernama Yi Jae Son terbongkar. Ayah mertuanya memerintahkan militer untuk menyerang pusat kota Seoul, kediaman geduta besar, dan fasilitas-fasilitas publik lain. Mereka juga merusak kediaman para saudara Ratu Min. Dalam aksi ini, beberapa pelatih unit militer Jepang tewas, dan senjata mereka dirampas. Duta besar Jepang pun hampir tewas, namun sukses menyelamatkan diri ke Ensyon. Kelompok pemberontak ini berakhir merangsik masuk ke istana Gyeongbok dengan sasaran raja dan ratu. Keduanya berhasil diungsikan ke rumah relasi Ratu Min di Chongju. Saat ayah mertuanya, Hyeong Son Dewongun, tiba di istana, ia langsung mengambil alih kendali pemerintahan dan memerintahkan para pendukung Ratu Min dihabisi satu persatu. Segala kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Ratu Min dihapus, dan ide negara yang tertutup segera dikembalikan, serta mengusir para utusan Cina dan Jepang dari Korea. Kemudian atas bantuan 4.500 tentara Cina, Hyeong Son Dewongun berhasil ditangkap. Ratu Min dan Raja Gujong kembali ke istana dan memulihkan peraturan dan kebijakan yang lama. Atas insiden ini, pemerintah Jepang memaksa Raja Gujong tanpa sepengetahuan Ratu Min untuk menandatangani perjanjian pada tanggal 10 Agustus 1882, di mana Juson harus membayar 550 ribu yen atas kerugian yang mereka derita dari dampak kerusuhan tersebut. Saat Ratu Min mengetahuinya, ia menjadi kurang menyukai Jepang karena selalu berusaha mengambil keuntungan dari negaranya. Sedangkan konflik Vaksi Progresif dan Sadae mulai memanas pada tahun 1884. Vaksi Progresif mencari dukungan utusan tentara Jepang dan pada tanggal 4 Desember 1884 mulai menyerbu Vaksi Sadae. Mereka menghabisi para petinggi Vaksi Sadae dan merebut kursi di pemerintahan yang mereka tinggalkan. Pemberontakan ini juga berhasil diatasi dengan bantuan tentara Cina yang dipimpin Yuan Shikai. Pada tanggal 18 April 1885, Perjanjian Li Ito yang berisi bahwa kedua belah pihak sepakat menarik tentaranya dari Korea ditanda tangani oleh pihak Jepang dan Cina di Tianjin. Ratu Min pada dasarnya bersikap terbuka dan mendukung modernisasi negara. Ia juga dianggap sebagai inovator yang brilian dalam memajukan pendidikan dan media masa di Korea. Segera setelah pasukan Jepang menarik diri, rencana modernisasi dimulai. Pada bulan Mei 1885, sebuah sekolah berbasis bahasa Inggris pertama di Korea dibuka atas prakarsa Ratu Min. Pada saat yang sama pula, Ratu memprakarsai pendirian akademi pendidikan kepada perempuan yang pertama kali di Korea, yang sekarang diketahui dengan nama Universitas Ewha. Para misionaris Kristen berperan penting dalam penyampaian pendidikan modern pertama di Korea. Raja dan Ratu juga memprakarsai terbitnya surat kabar pertama di Korea yang bernama Hansong Sunbo. Setelah kemenangan Jepang dalam perang Cina-Jepang, Ratu Min semakin mempererat hubungan Juson dan Rusia untuk mengantisipasi pengaruh Jepang yang semakin meluas atas Korea. Karena ayah mertuanya, Hyung Son Dewongun, berpihak ke Jepang. Jepang yang telah lama ingin memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia Timur, menyadari keberpihakan Ratu Min pada Rusia mempersulit mereka menjalankan ambisi untuk menguasai Korea. Jepang akhirnya menganggap Ratu Myung Song sebagai penghalang besar yang harus disingkirkan. Pada dini hari tanggal 8 Oktober 1895, Jepang menyerang istana Gyeongbokgung. Penyerangan tersebut diperintahkan oleh menteri mereka yang bernama Goro Miura yang saat itu ditempatkan di Korea sebagai diplomat. Para ronin Jepang menerobos istana dengan misi menghabisi Ratu Myung Song. Dalam aksinya, mereka menyeret tiga wanita yang mereka duga sebagai ratu yang menyamar ke halaman istana. Salah satunya memiliki bekas cacar air pada pelipis, ciri khas sang ratu. Lalu kemudian mereka menebas ketiga perempuan tersebut. Setelah yakin salah satu jasad berdarah itu adalah Ratu Myung Song, mereka lalu menuangkan kerosin dan membakar jenazah itu di sebuah pohon pinus di depan pavilion. Ratu Myung Song akhirnya tewas di usia 43 tahun. Peristiwa berdarah ini diketahui dengan nama Insiden Yulmi. Kematian Ratu Myung Song membuat Sang Raja sangat berduka. Ia kehilangan sandaran dan sosok cerdas yang membantunya pada masa-masa sulit. Raja Gojong sempat mengurung diri dalam kamar selama berhari-hari. Ia juga menolak mentah-mentah usulan ayahnya dan Jepang agar status Ratu Myung Song diturunkan dari ratu menjadi orang biasa saat pemakaman. Aku memilih mengiris nadiku hingga berdarah-darah daripada mempermalukan perempuan yang telah menyelamatkan kerajaan, katanya. Penyerangan terhadap Ratu Myung Song menimbulkan protes dunia internasional. Untuk meredakan kritikan, Miura Goro dan beberapa pengikutnya dituduh bertanggung jawab dan didakwah di pengadilan Hiroshima. Secara keseluruhan ada sekitar 56 orang yang dihadapkan ke pengadilan atas tuduhan tersebut. Namun, pihak Jepang berakhir memerdekakan Miura Goro dan pengikutnya dengan argumen tidak ditemukannya bukti yang mendukung. Bahkan setelah peristiwa aneksasi Jepang oleh Korea pada tahun 1910, Miura Goro diberi penghargaan dan jabatan di Dewan Pribadi Badan Penasihat Kaisar Jepang. Pada zaman modern di Korea Selatan, perhatian masyarakat semakin meningkat terhadap profil kehidupan Ratu Myung Song yang beragir tragis. Kisah hidupnya diangkat dalam berbagai pertunjukan drama TV dan teater musikal serta novel-novel. Ia dianggap sebagai salah seorang palawan wanita yang berperan penting dalam politik dan diplomasi untuk mempertahankan harga diri negara dari campur tangan pihak asing. Sekian kisah dari Ratu Myung Song. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.